Iya, jadi karena Pak Sandiaga ini adalah berupa kantor masional kita dan kemudian akan memasuki pada suatu kekuatan politik yang setengah-tengah memang sudah kualitas menggarakan malah tanah akbar yaitu pemilu Oleh karena itu, P3 mencoba untuk banyak melakukan interaksi yang saya sebut mungkin prospek agar nanti telah apabila nanti Pak Sandiaga umat kemudian jadi terlihat dengan kantor masional yang nanti akan terlihat di tahun 2024 ini menjadikankah tokoh yang sudah berproses dan berpuji dan termasuk diantaranya adalah pengenalan kepada seluruh kantor-kantor di seluruh Indonesia tokoh-tokoh seluruh di Indonesia kemudian karena P3 adalah partai yang berasaskan di seluruh maka dia juga berpengenali para anak-anak yang ini karakter pada pesan-perempuan yaitu silahkan dan lakukan pendekatan kepada pesan nah selama ini oleh BIO selama hampir 7 bulan ya itu sudah dilalui insya Allah insya Allah kalau tidak salah hari lepuh ya hari lepuh itu insya Allah insya Allah ya insya Allah ini akan kita selatukan penanda tangan nanti setelah Pak Sandi insya Allah insya Allah hari lepuh kalau tidak salah posisinya nanti Panitia akan menghubungi rekan-rekan dan kemudian akan segera dalam waktu yang singkat kita sunggarakan rapat kebunan nasional dan nanti di dalam rapat kebunan nasional itulah yang tuduh di pilih mekanisme partai kebunan pembangunan untuk menentukan bahwa Pak Sandi itu mau kita kasih tugas apa di partai pusat kebunan jadi ada dua tahap itu ya insya Allah insya Allah dalam waktu dekat kalau tidak salah hari lepuh itu nanti ada penanda tangan komitmen bahwa kalau Pak Sandi bergabung dengan P3 itu memiliki komitmen dalam apa ya karakter yang sama dalam satu perjuangan yang sama dengan partai atau platform jadi bahwa Pak Sandi gabung dengan P3 ini adalah sudah menjiwai dengan platform yang sama dengan tujuan perjuangannya partai pusat kebunan nah setelah itu sekali lagi nanti kemudian tidak lama dari ya di lepuh insya Allah itu kemudian nanti akan dilakukan Rabi Menas rapat kebunan nasional itu sebagai mekanisme konstitusi partai ya untuk nanti menentukan Pak Sandi itu akan kita kasih tugas apa kan gak mungkin Pak Sandi hanya sekedar kader saja di P3 dia tidak kain dikasih tugas ya di tengah 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 juga sedang melakukan pencalonan Pemilu eksekutif logisah itu nanti apa tugas Pak Sandi itu nanti akan ditutupkan nanti di P3 ya bisa lo nanti tanggal P3 nanti persisnya nanti panitnya ya